Belakangan fitur Extended RAM jadi salah satu andalan di perangkat ponsel mid-range hingga entry-level. Dengan Extended RAM, kegiatan produktivitas menikmati aplikasi hiburan hingga nge-game dan multitasking dapat dijalankan dengan lebih baik. Extended RAM membuat performa smartphone terasa lebih cepat, lancar dan tanpa lagi ketika menjalankan hingga 25 aplikasi sekaligus. Nah, ingin tahu HP apa saja yang tergolong murah namun memiliki Extended RAM yang super lega. Berikut beberapa pilihan HP murah dengan Extended RAM terbaru yang mungkin cocok untuk Anda. Infinix Hot 12i Infinix resmi meluncurkan ponsel terbarunya dari seri Hot di Indonesia, yaitu Infinix Hot 12i. Ponsel entry-level ini mengunggulkan sejumlah fitur di antaranya layar besar, baterai jumbo, dan fitur Extended RAM sebesar 3GB. Spesifikasi Infinix Hot 12i untuk spesifikasi layarnya, Infinix Hot 12i menggunakan panel LCD IPS berukuran 6,6 inci dengan resolusi HD+, serta tingkat kecerahan layar 480 nits. Layar ponsel ini dihiasi poni berbentuk tetesan air atau waterdrop yang memuat kamera selfie 8MP. Di bagian punggungnya, Infinix Hot 12i dibekali 3 kamera belakang dengan resolusi 13MP f1.8, dan 2 kamera e-eye lens. Tiga kamera itu turut ditemani sebuah lampu LED flash. Selain kamera, Infinix juga menyematkan pemindai sidik jari di bagian tengah punggung Infinix Hot 12i. Di sektor dapur pacu, Infinix Hot 12i ditenagai chipset Mediatek Rio A22 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan penyimpanan media 64GB. Bila dirasa kurang, kapasitas RAM ponsel ini masih bisa ditambah hingga 3GB dengan fitur Extended RAM. Jadi, RAM yang dapat dinikmati penggunaan secara total mencapai 7GB. Sementara penyimpanan medianya juga bisa diekspansi hingga 512GB dengan kartu eksternal microSD. Dan jangan khawatir soal harga cukup dengan menyiapkan budget 1,5 jutaan saja, Anda sudah bisa membawanya pulang. Berikut ini rikasan spesifikasi lengkapnya. Redmi 10C Harga HP Redmi 10C yang mulai dari sejutaan membuatnya langsung menarik perhatian ketika dirilis. Meski murah, Redmi 10C sudah berani membawa spesifikasi umpulan yang melebihi rata-rata pesaingnya di kelas yang sama. Spesifikasi dan harga HP Redmi 10C baru diumumkan di Indonesia pada 18 April lalu. Versi terbaru dari Redmi 10 ini menggunakan prosesor yang setara dengan seri Redmi Note 11. Dengan spesifikasi kelas menengah, nyatanya harga HP Redmi 10C masih ada di kelas entry level. Saat ini Redmi 10C bahkan menjadi salah satu produk Redmi termurah. Redmi 10C di Indonesia hadir dalam dua varian, masing-masing dengan memori 4x64GB dan 4x128GB. Harga HP Redmi 10C varian 4x64GB di banderol hanya Rp 1.849.000 saja. Sementara varian 4x128GB di banderol masih cukup terjangkau di Rp 2.049.000. Tidak perlu ragu soal spesifikasi. Redmi 10C sudah dibekali sederet fitur terbaik di kelasnya. Redmi 10C dibekali prosesor Snapdragon 680. Beberapa merek lain menggunakan prosesor jenis ini untuk produk dengan harga Rp 3 juta. Harga HP Redmi 10C tentu sangat terjangkau jika melihat prosesor yang digunakannya. Redmi 10C juga sudah mendukung teknologi ekspansi RAM hingga 2GB, sehingga kapasitas RAM-nya bisa mencapai 6GB. Dengan ini beragam aktivitas yang lebih berat bisa Anda lakukan. Dari sektor kamera, Redmi 10C menggunakan dua buah kamera utama dengan sensor wide-angle 50MP dan bokeh 2MP. Kamera belakangnya ini mampu merekam video dengan kualitas 1080p dan 30fps. Sementara di bagian depan, ada kamera selfie 5MP yang juga mampu merekam video dengan kualitas mencapai 1080p dan 30fps. Layarnya berukuran cukup lebar, yakni 6,71 inci. Layarnya di 10C masih menggunakan material LCD IPS dan hanya mampu menyajikan resolusi maksimal SD+. Untuk daya tahannya, Redmi 10C dibekali baterai 5000mAh yang didukung fast charging 18W. Secara umum harga HP Redmi 10C memang terasa sangat murah jika melihat spesifikasinya. Jika Anda memiliki budget 1 juta rupiahan sampai 2 juta rupiahan, Redmi 10C jelas patut dipertimbangkan. Spesifikasinya pun cukup embul di hampir semua sektor. Berikut ini rikasan spesifikasi lengkapnya. Samsung Galaxy A13 Penerus perangkat entry-level Galaxy A12 ini naik kelas ke level menengah. Galaxy A13 memiliki performa yang lebih mumpuni dengan chipset Exynos 850. Desainnya juga terlihat lebih menyegarkan topang layar beresolusi lebih tinggi dan kamera utama 50MP. Spesifikasi layar dan konfigurasi kameranya cukup identik dengan Galaxy A23, tetapi dibanderol dengan harga lebih terjangkau. Yakni Rp 2.499.000 untuk varian memori 4x128GB dan Rp 2.699.000 pada model 6x128GB. Dibandingkan dengan para kakaknya yang lebih mahal, Galaxy A13 justru tampil paling berbeda, terutama pada bagian punggungnya. Desain modul kamera belakangnya bergaya elok ala flagship Galaxy S22 Ultra 5G. Tanpa bingkai yang menyembul, masing-masing sensor kamera tersemat secara terpisah, seolah lebih terintegrasi dengan bodinya. Meski mengemas layar sebesar 6,6 inci, ukurannya masih enak digendam satu tangan. Dimensinya 165,1 x 76,4 mm dengan ketebalan 8,8 mm dan bobot 195 gram. Pada aspek layar, kualitas visual yang disajikan mirip seperti Galaxy A23, tetapi didukung refresh rate standar sebatas 60Hz. Galaxy A13 masih mengusung konfigurasi quad camera dengan kamera utama 50MP berteknologi quad buyer. Di atasnya lensa wide dengan aperture f per 1.8, didukung PDAF, tetapi kehilangan fitur penstabil gambar OIS. Chipset Exynos 850 juga dapat ditemukan pada Galaxy A21s dan Galaxy M12. SoC ini mengemas CPU otak core yang semuanya menggunakan core irid daya berbasis Cortex-A55 dengan kecepatan clock 2.0GHz, dan dipasangkan bersama GPU Mali-G52. Namun secara keseluruhan, pengalaman pengguna yang diberikan untuk komputasi sehari-hari masih terbilang nyaman. Disokong baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 15W. Galaxy A13 sangat mampu bertahan sehari untuk penggunaan sedang. Berikut ini rikasan spesifikasi lengkapnya. Realme 9i Harga HP Realme 9i dibanderol Rp 2.699.000 untuk varian 4x64GB, dan Rp 2.999.000 untuk varian 6x128GB. Dengan harga di kelas itu, Realme 9i telah menghadirkan spesifikasi kelas menengah. Di bekali Snapdragon 680 dan kamera 108MP, Realme 9i mengandalkan prosesor Snapdragon 680. Yang saat ini memang banyak digunakan HP di kelas ini. Beberapa di antaranya bahkan memiliki harga yang lebih tinggi dari Realme 9i. Untuk mendapatkan performa terbaik, varian 6x128GB jelas wajib Anda pilih. HP ini juga sudah memiliki teknologi Dynamic RAM Expansion yang memberikan tambahan kapasitas 5GB. Sehingga total RAM menjadi 11GB. Jika melihat harga HP Realme 9i yang hanya Rp 2 jutaan, teknologi itu jelas sangat menarik. Secara tampilan, layar HP ini berukuran 6,6 inci, yang mampu menampilkan resolusi 1080x2412 pixel, dan refresh rate 90HZ. Panelnya berjenis LCD IPS yang cukup standar untuk produk di kelas ini. Untuk kamera, Realme 9i akan mengandalkan 3 buah kamera utama di bagian belakang, yang masing-masing memiliki sensor Wide Angle 50MP, Macro 2MP, dan Bokeh 2MP. Di bagian depan tersedia lensa Wide Angle 16MP. Baterainya berkapasitas 5000mAh dan didukung oleh teknologi pengisian daya cepat Dark Charge 33W andalan Realme. Teknologi ini diklaim mampu mengisi daya hingga 100% hanya dalam waktu 70 menit. Secara umum, spesifikasi Realme 9i memang cukup menarik untuk sebuah produk kelas menengah. Harga HP Realme 9i yang ada di kelas 2 jutaan pun sudah sangat pas dengan spesifikasi yang dibawanya. Berikut ini rikasan spesifikasi lengkapnya. Infinix Note 12 Dari namanya Anda mungkin sudah bisa menebak, Infinix Note 12 merupakan penerus dari Infinix Note 11 yang dirilis tahun lalu. Infinix Note 12 sendiri hadir dengan spesifikasi dan fitur yang modern. Anda akan mendapatkan HP dengan layar AMOLED. Layar tersebut menawarkan warna yang lebih kaya dan tajam dari tipe IPS LCD. Layar yang digunakan berbentang 6,7 inci. Layar tersebut sudah mendukung resolusi Full HD+. Sayangnya belum ada dukungan refresh rate lebih dari 60 haset seperti yang telah digunakan di HP menengah merek lain. Di bagian layar tersebut terdapat poni kecil tempat hadirnya kamera selfie. Kamera yang digunakan sendiri memiliki sensor 16MP, lebih dari cukup untuk mengambil swap foto dan video call. Beralih ke bagian belakang, terdapat 3 kamera. Salah satunya adalah kamera utama 50MP f1.6 yang diandalkan oleh Infinix. Dua kamera lainnya adalah 2MP f2.4 untuk keperluan depth dan kamera QVGA. Menurut kami, kamera tersebut sudah cukup untuk keperluan foto medsos. Dari bagian internal, Infinix Note 12 dilengkapi dengan chipset gaming bikinan Mediatek Helio G96. Ada dua pilihan memori yang bisa Anda gunakan di Infinix Note 12. Keduanya adalah RAM 8GB plus penyimpanan berkapasitas 128GB. Dan RAM 8GB plus penyimpanan berkapasitas 256GB. Selain itu, terdapat fitur Extended RAM yang dapat meningkatkan atau memperluas RAM secara virtual dengan meminjam kapasitas penyimpanan hingga 5GB. Total RAM yang bisa dipakai sebesar 13GB. Baterai Infinix Note 12 termasuk jumbo yakni 5000mAh. Menariknya lagi, baterai tersebut sudah dibekali lagi dengan kemampuan fast charging hingga 33W. Berikut ini rikasan spesifikasi lengkapnya. Itu dia 5 rekomendasi HP murah dengan Extended RAM terbarui yang bisa kami hadirkan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa like jika suka video ini dan bantu kami untuk terus tumbuh dengan subscribe channel ini. Nyalakan juga loncengnya agar Anda tak ketinggalan kalau kami update video terbaru. See you on the next video.